Jaksa Perutut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut Bupati Mesuji Nonaktif Hamami 8 tahun penjara dalam perkara dugaan suap Viperek Infrastruktur di Dinas PUPR Mesuji. Jaksa Woni Nerwanto di Pengadilan Tipikortan, Junkarang mengatakan, menjatuhkan hukuman pidana pada terdakwa Hamami berupa pidana penjara 8 tahun dikurangi masa tahanan dan denda sebesar 300 juta rupiah subsidiar 5 bulan kurungan dengan perintah tetap ditahan. Dalam persidangan yang dipimpin Hakim Ketua Siti Insira Jaksa juga meminta Majelis Hakim Pengadilan Tidak Pidana Korupsi Tanjung Karang agar mencabut hak politik Hamami selama 4 tahun. Selain Hamami, Jaksa juga menuntut Adikupati Mesuji yakni Taufi Kidayat dengan pidana penjara 6 tahun dan denda sebesar 100 juta rupiah subsidiar 2 bulan kurungan. Sementara, Pohon Suhendra Mantu Sekertas Dinas WPR Mesuji ditutup pidana penjara selama 5 tahun dan denda 200 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Teman-teman, teman-teman juga mendengarkan ini yang disampaikan oleh Jaksa yang terutama saya menerima uang 200 juta ini kan apa yang disampaikan oleh Jaksa untuk saya tidak benar karena hal itu kan sudah disampaikan oleh Saudara Wawan bahwa 200 juta itu baru mau dikasihkan ke saya tapi tidak jadi karena perintahnya Saudara Najmul Fidri untuk dipegang dulu nah itu uang yang diserahkan ke KPK jadi saya tidak menerima uang integrasi itu tidak ya sangat kecewa sangat kecewa ya, Nota Dinas yang selalu dipersialkan oleh Jaksa Nota Dinas ini kan sudah ditetapkan melalui peraturan Bupati peraturan Bupati itu sesuai dengan keunangannya kan harus saya laksanakan nah peraturan Bupati itu sebelum disahkan itu kan sudah disampaikan kepada Gubernur sesuai dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 peraturan daerah peraturan kepala daerah satu minggu setelah dibahas oleh Pemindah Kabupaten diserapkan kepada Gubernur Gubernur punya waktu 14 hari untuk mengevaluasi dan sampai hari ini perebuk itu tidak dibatalkan oleh Gubernur yang punya pengenangan membatalkan perda kabupaten perda wali kota peraturan Bupati peraturan wali kota itu Gubernur itu amanah Undang-Undang No. 23 tahun 2014 jadi notannya sih tidak ada masalah yang jadi masalah mungkin kalau ke Bupati lain dia melakukan seperti itu nah kami ini kan buat culi samping kepada Gubernur nah sama Gubernur itu tidak dibatalkan gitu loh artinya sah Gubernur siapa seperti itu? ya pokoknya Gubernur karena Undang-Undang itu begitu sebagai akutakwa ya sementara ini ya kita lihat ya kalau menurut kita ya pasti tinggi ya mungkin pengeluaran dari jasa KPK jadi menyesal tinggi nanti kita tetap berjuang untuk ini untuk menjadikan lagi disini juga namun pada fakta juga kebadi masih pelawanan jadi harapan kita dengan bidang saksi berjambung antar politik memberikan tutup lagi dana yang tinggi harapan kita menjadi cermin lah buat bukak jadwal di seluruh Indonesia untuk tidak melawan lagi tidak melawan termasuk PMD-PMD juga harus memperhatikan ya semua cuma orang-orang yang kemungkinan ada kaitan dengan kewenangan publik kemudian diberikan kewenangan publik itu menjadi seluruh kentermin baik bagi tak melakukan projek baik terima kasih permohonan justru dari orang sehingga tidak dikabungkan berkabungkan pertimbangan bahwa keterangan yang disampaikan oleh orang sehingga bukan dalam kualifikasi keterangan yang handal dan sedikan jadi tanpa keterangan pun sebenarnya sudah ada bukti beri yang cukup untuk mengungkat kekuatan bedanya di apapun beli kamami dan lain-lain jadi pada prinsipnya JP kan dijadikan sekali ya di awalnya namun akhirnya ketika dia akan akan apa namanya menyaksikan penahanan pasti biarnya ada permohonan lagi nanti kita akan pertimbangan kalau misalnya kita bisa menilai bahwa dia ada konstitusi yang cukup kita menilai tapi untuk sekarang kita masih buruk bersama rumah terdiri jalan-jalan terdiri kita sampaikan hal yang beratkan sama sebagai Bupati yang bersangkutan harusnya aktif dalam menjaga adanya korupsi di daerahnya namun pada faktanya malah terlupa dan korupsi itu yang pertama yang kedua selama persepsi persidangan meskipun ada bukti-bukti yang cukup ada saksi ada rekaman kecatatan segala macam namun yang besar itu masih tidak melakukan perbuatannya itu menjadi alasan membuatkan juga selamat menikmati